Satu pertanyaan Kenapa penulis puisi disebut penyair? Bukan puisi wan misalnya Bukan puisi me Sasrawan kan disebut Sasrawan Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya tadi menanggapi penampilan Mas Unggul dan teman-teman Dalam hati saya berkata bahwa Puisi itu sesungguhnya pengalaman Artinya kalau didiktumkan Puisi sama dengan pengalaman Jadi sebetulnya setiap orang di dalam dirinya punya puisi Setuju dia Karena setiap orang punya pengalaman Tapi tidak setiap orang bisa menulis Sair Itulah sebabnya kemudian Orang yang menulis puisi disebut penyair Jadi jangan dikira Orang-orang di luar sana Pengalamannya lebih rendah dari para penyair Bisa jadi orang-orang di luar sana Rakyat pada umumnya Punya pengalaman hidup yang lebih dasyat dari kita Sebagai penulis pun Saya sering merasa iri kepada orang-orang yang pengalamannya dasyat-dasyat Sementara saya di penjara gak pernah Dikebukin orang gak pernah Makanya saya sering nakkalin orang Supaya saya digebukin Gak juga digebukin Malah saya dianggap Apa yang saya lakukan itu Bentuk cinta saya yang lain Kan gitu Ngonek folder Ngonek folder Jadi kira-kira begitu Sebagaimana contohnya ya Satu yang sering saya membuat iri itu Ada sasrawan yang bernama Pramudi Anantatur Ini sasrawan di jaman Belanda di penjara Di jaman Jepang di penjara Di jaman kemerdekaan di penjara Orde lama di penjara Orde baru di penjara Hidupnya dari penjara ke penjara Dan dia sangat menerita dalam hidupnya Itulah sebabnya karya-karyanya menjadi besar Dan menurut saya Tama kubur ada di keduanya Dia punya pengalaman hidup Dan dia mulai menulis puisi Dan atas dukungan teman-teman malam ini Dia hadir dengan judul Yang sangat sofistik Bohla Sebagaimana hidup ini Sebetulnya bohla Apakah kita penyair? Bohla Apakah kita sasrawan? Bohla Bahkan apakah kita manusia? Bohla Adakah peneritaan? Adakah kebahagiaan dalam hidup ini? Bohla Tidak ada kebahagiaan Tidak ada peneritaan Karena semua adalah anugerah dari Allah Supaya kita dikuatkan Dan kalau kita mempercaya ini Termasuk untuk mas unggul Jangan percaya pada kata derita Jangan percaya pada kata bahagia Karena itu hanya kata-kata penyair gombal Teruslah Anda berpengalaman dalam hidup Kalau perlu sepahit-pahitnya Agar puisi Anda pahit Sepahit kopi Terima kasih